pertanyaan kali ini itu dari Mas dari Saputra ya beliau bertanya Mas mau tanya step-step itu maksudnya langkah ya step-step langkah atau step kencangkan baut krensap sudah lama enggak bongkar ini jadi lupa mohon bantuannya mas ke jadi sebenarnya saya juga udah lama enggak bongkar enjin Mas dan saya juga lupa gitu di pertanyaan dari beliau ini akan saya saya coba jawab akan tetapi perlu saya sampaikan bahwa di sini saya tidak mewakili siapapun tidak mewakili perusahaan apapun yang temen-temen ini murni dari apa yang saya ketahui dan apa yang saya sampaikan nanti bisa tiru ya bisa salah ya jadi ya kita berdiskusi aja Kenapa karena pertama saya bukan guru saya bukan instruktur saya bukan seorang yang ahli banget di alat berat enggak sayangnya saya juga belajar belajar dan belajar ini enggak jelas sebenarnya pertanyaan awalnya itu bongkar enjin-enjin apa gitu krensap apa krensap banyak di komas itu enjin dari enjin 95 enjin 102 107 ya 104 11 115 pas 125 170 140 banyak mas ya di sini mau di enjin apa D85 D85 itu strip berapa gitu ya tapi akan saya coba ya video yang D85 ya strip 2 ya temen-temen ini yang akan saya sampaikan melakukan overhaul engine misalkan itu pekerjaannya lumayan banyak dan itu angkanya sangat presisi dan terus terang saya tidak pernah menghapal itu temen-temen misalnya di otak saya ini hafal ini 15 12 derajat 20 10 kilo ini begini enggak enggak pernah saya menghapal itu jadi pikiran saya otak saya itu murni untuk ya beribadah belajar hal baru bersosialisasi berbuat baik layak baca pada saat mengencangkan nanti ada gambar enak nih ini udah enak banget gambar kerja kemudian ada yang hal-hal yang harus diperhatikan urayan kerja kencangkan main bearing cap mounting boss terus kencangkan bol dari tengah ke sebelah luar ini titik ini yang sering orangnya kencangkan bol dari tengah ke sebelah luar ketiga kencangkan bol dari tengah ke sebelah luar jadi dari tengah tengahnya mana sih nomor empat ini ya ini kita ngomong tengah ya ini tengah set kita kan bol dari tengah dulu ke sebelah ini enggak usah saya terlalu detail ya nanti temen-temen Oh begitu aja jelasin udah lepas siapalah overhaul ya temen-temen karena nanti ada beban itu harus rata gitu ya ya jadi tidak dari angka satu dulu gitu satu baru ke sana enggak ya Hai yaitu ya tapi standarnya tiga step step pertama ya ini standarnya 9-11 kg untuk engine 125 ini temen-temen ya nih engine 125 nanti kalau engine yang lain gimana Bang ya beda lagi Masa Abang enggak tahu ya tinggal kiesitnya lagi ngapain enggak set-set-set-set yang kedua nanti ini rangnya antara 19 sampai 19,5 kilo sampai 20,5 kilogram step ketiga baru 90 ditambah 90 derajat plus 120 derajat nah disini di target udah kalau jaman dulu ya waktu 2010 ke bawah kita enggak ada target maksudnya diserahkan ke mekanik misalkan kita targetnya sembi sebelas ya udah angka satu kep nomor 1 sampai 7 itu ya 11 kilo semua temen-temen tidak boleh misalkan yang satu ini 9 yang nomor 2 ini 10 nomor 3 ini 11 itu nggak boleh jadi kalau ada kalau disini lebih enak sekarang itu di target kalau udah 10 kilo ya udah 10 kilo dari cap 1 kiri kanan 10 kilo sampai ke yang lainnya 10 kilo itu step pertama dan ini harus dilakukan full dulu full step misalkan step 1 ini 10 kilo maka angka 1 ini temen-temen sampai dengan 7 ini itu harus 10 kilo dulu ya tidak boleh anda angka 1 dulu step 1 angka 1 dulu 10 kilo ini terus ini disini baru step 2 20 kilo baru derajat 90 derajat nah itu enggak boleh yang ini kan belum yang nomor 23456 belum ya misalkan gitu dan ini dimulai dari sisi bagian tengah-tengah keluar lalu nanti ditandain lah sebenarnya ada 12345678 ada ya tandanya gitu cuma karena ini kan pertanyaannya berapa sih toknya ini aja udah stepnya udah gini mencap botnya itu ini temen-temen ini kebanyakan ini buat yang kita kencangkan ini jadi satu keb nanti dia melipaskan ada dua baut dua baut pengikat dan keb ini ada tujuh keb berarti kalau baut ada 14 baut jadi yang harus dikencangkan adalah kalau kencangan ini misalkan nomor 4 kebnya ini nomor 1 baut 1 baru nomor 2 Hai gitu ya temen-temen satu cap baut 1 baut 2 dikencangkan dulu jangan sampai baut cap 1 cap 2 cap 3 cap 4 cap 5 bautnya berderet dulu kesini sementara baut yang cap nomor 2 ini enggak dikencangin jadi ini dulu bang dengan rataan ya nggak boleh juga ya Emang apa sih nggak boleh sombong amat ya tentu ada banyak proses bukan hanya ngetok ini aja kebel kebersihannya kerapihannya kerataannya harus diperhatikan toolnya standar tidak terus ini derajatnya gimana mulai dari sini dulu tengah ini baru ke sisi luar besar prosesi biasanya 4 5 3 6 2 7 1 biasanya gitu ya ya kenapa sih banget gitu ya ini keterangannya aja saya nggak terlalu banyak inilah ini ini yang bukan yang bikin bukan saja ini ke officer ini atau di di shop manual saya apa sih kalau juga kagak ya oke itu gampang kan teman-teman tetapi ada satu lagi rahasia ya teman-teman perhatikan bahwa ketiga setiap ini sekali lagi dalam mengencangkan baut krensap atau baut main bearing cap itu dicatat nanti di sini hasilnya di 10 misalkan di sini 10 titik dicatat ya temen-temen nih 10 kilo gitu tapi yang lainnya juga sama kebawah ini misalkan 20 kilo 20 kilo 20 kilo 20 kilo 20 kilo gitu step ketiga nih ini sedisi 90 derajat sama ya semuanya di sini 90 derajat itu dan ini harus dilakukan dalam satu waktu ya tidak boleh dipending-pending ya karena dulu di customer itu ya saya cerita-cerita senior itu saking gedegnya dia masa ngetok aja sampai pending malam ngelanjutin banget maksudnya gimana Pak Iya kita jadi dia itu ngetok 10 derajat semuanya 10 eh ya sorry 10 kilo harusnya kan lanjut ngetok 20 kilo karena 20 kilonya ini nggak udah sore di pending malam dia udah pending malam nah yang malam kesel kan masa cuma ngetok 20 kilo ini pending ke malam yang malam pending lagi continue eh step tiga yaitu menambahkan 90 derajat ya misalkan satu waktu maksud saya ya satu sekali beres gitu ya karena bentar aja nggak sampai sejam lah ini sebelum tinggal kencang-kencang gitu aja ya biasa disitu kelakuan disana jaman dulu ya temen-temen kalau sekarang enggak ada dan perhatikan lagi disini setelah bol dikencangkan beri tanda satu titik pada setiap kepala bol dengan senter pan jadi tanda itu kepala bolnya cepat tidak tidak boleh dipakai lagi setelah bol ada tanda lima titik ya ini lima titik ada juga yang mengatakan tiga tiga titik tetecek Oh ini akan tetapi kalau ini dilakukan di luarannya untuk mencet bol itu itu kan jarang dilakukan jadi setiap kita melakukan overall engine di langkah measurement baut ini pasti akan di cek ya bisa dicek panjangannya berapa Jadi kalau dia udah panjang udah ganti itu karena kebanyakan kita itu korban dari oper-oper luar lah di kita nggak tahu nih kalau standar di uti dia pasti ketop satu kali dua kali tiga kali empat kali lima kali nggak usah diukur kalau udah lima kali buang aja seri bukan dibuang taruh ganti Pak karena udah lima kali per perhulan atau pembongkaran ya temen-temen tapi tetap dilakukan measurement si bautnya itu nah selanjutnya ya ini langkah mengukur putaran ya temen-temen nanti kita harus mengukur kensak memastikan bahwa top kita itu bener tidak tidak miring tapi kerataannya oke kencangannya bagus ada dengan n play Nah kalau temen-temen ngukur n play setelah kita memasang krensap mengencakan botnya krensap itu boleh dipendingkan ke malem Pak bot udah oke Bapak tinggal ngukur krensap jadi yang malem dia ngukur krensap n play ya kalau n playnya tidak tercapai ya jangan dipaksa dipasang yang lain gitu kan di sini misalnya standarnya 0,4 mili sampai 0,3 15 mili ini pakai dialgit ya di sini untuk MP diukur terus aktualnya berapa dicatat di sini Hai ini dicatat biasanya kalau saya dulu kalau angka ini tidak terpenuhi ya misalkan Pak kok hasilnya 0,12 misalkan biasanya key acid turun tangan tuh ada apa nih gitu kan harusnya ini tercapai segini Atau enggak Pak hasil standarnya kok 0,5 harusnya kan maksimal 0,3 ya 0,5 misalkan disini catat Pak ini gimana biasanya tim-tim expert turun tuh ya key officialnya turun dia melihat ternyata ada kesalahan kamu dalam memasang baut kamu bautnya dimulai dari mana saya dimulai dari dari mana ya itulah teman-teman oke itu aja sedikit informasi ya mohon maaf kalau misalkan jawaban dari saya kurang memuaskan tadi Mas siapa tadi ya ya intinya sekali lagi bahwa saya bukan instruktur saya bukan guru saya cuma mekanik junior ya yang senang ngopi senang merokok gitu ya ya bebas lah kalau ngolokok disini kan kecuali kalau di tempat Anda keman terima kasih ya semoga bermanfaat sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan namanya juga warung kopi Oppo Y sini diomongin ya ya itu aja terima kasih tetap semangat tetap jaga selamatan salam alat berat selamat menikmati terima kasih